Gila, Beyblade lawan di jebak ke Extreme Dash supaya dia keluar stadium! Halo, Halo, Potatoes! Hari ini kita bakal unboxing Beyblade X. Cuma Beyblade X yang kayak ini tuh agak kurang populer ya. Somehow di Jepang itu dia kayak masih numpuk di toko-toko, gak banyak yang beli. Tapi menurutku, Beyblade ini justru sangat menarik. Kenapa? Dan apa itu? Beyblade-nya adalah... Yes, 05 Booster Wizard Arrow! Yes, kemarin kita udah unboxing Wizard Arrow yang versi starter. Bedanya apa sih yang Wizard Arrow starter sama Wizard Arrow Booster ini? Ada beberapa perbedaan yang menurutku cukup menarik buat kita bahas ya. Jadi langsung aja kita unboxing. Tapi sebelumnya kalau kalian mau beli Beyblade X bisa check out di Duty Shoot. Langsung aja klik link di description. Sekarang kita unboxing. Let's go! Oke, di depan kita ada BX 05 Wizard Arrow 480B yang versi booster. Apa spesialnya sih dibanding yang biasa ya? Kita tahu sama-sama ya teman-teman ya. Box-nya jauh lebih kecil dari yang starter, kayak setengahnya gitu ya. Karena kalau yang starter kan kalian dapat launcher. Kalau ini nggak dapat launcher. Cuma Beyblade doang. Kita kalau lihat di belakang, nggak ada gambar user di animenya. Spek-nya semua sama persis kayak Wizard Arrow. Cuma ini warna ratchet-nya spesial banget ya. Dia clear orange gitu, teman-teman. Keren banget deh. Sama beat-nya juga warna kuning keoranan gitu ya. Lumayan menarik sih. Kita akan langsung aja unboxing. Kita lihat isinya kayak gimana. Set! Oh, yang ini box-nya memanjang ke atas ya. Dan isinya sangat-sangat compact. Yang ini nggak ada extra guide-nya gitu. Sama nggak ada ininya juga ya. Nggak ada larangan. Uh, Beyblade-nya dikemas dengan sangat api di sini. Aku suka banget ya. Oke, ini dia isinya teman-teman. Kita akan lihat satu-satu dulu. Kita mulai dari blade-nya, yaitu Wizard Arrow. Yes, sama persis kayak Wizard Arrow yang biasa. Cuma yang ini warnanya merah ya. Wow. Ini kayak flammage-flammage gitu sih modelnya. Jadi kalau kalian yang suka kayak wizard-wizard api gitu, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian ya. Terus ini pastinya lebih cocok dikombinasikan sama parts-parts kayak dari Hellshide sih. Supaya warnanya jadi sama-sama merah semua. Uh, menarik banget. Next, kita lihat ratchet-nya. Di sini kita ada ratchet 480. Gila. Aku suka banget sih warnanya online transparan gini. Kelihatan ngasih kesan eksklusif banget ya dibanding yang versi regulernya. Jadi yang booster ini kayaknya kalau kalian pecinta merah. Ini wajib diambil sih. Atau kalian simply koleksi semua parts. Supaya siapa tahu nanti ke depannya kalian mau mix and match. Kalian mau pakai 480 yang warnanya kayak gini. Ini bakal lebih cakep lagi ya. Wih, keren abis. Dan terakhir kita ada tip ball. Ini mirip banget sama yang dari wizard arrow. Cuma bedanya adalah warnanya sedikit lebih oranye ya. Nggak sekuning yang dari wizard arrow. Fungsinya masih sama ya. Bulat. Ini rada unik sih kayak lebih ke defense type ya menurutku ya. Tapi stamina-nya juga not. Dan ini dia perbandingannya dengan wizard arrow yang biasa. Warnanya yang ini jauh lebih sangat ya. Merah-merah gitu. Yang ini warnanya kuning kayak penyihir tipe listrik. Ini beatnya warnanya juga yang satu kuning yang satu orange. Next pastinya yang bikin penasaran adalah beratnya. Kita bakal timbang beratnya ya teman-teman ya. Kita mulai dari yang reguler dulu. 31,74. Sedangkan yang versi merah. 31,93. Ini mungkin bisa beda-beda ya. Tapi yang punya aku ini versi merah lebih berat. Next kita timbang ratchet-nya. Secara estetik sih aku lebih suka yang merah sih. Lebih keren. 7 gram pas. 6,86. Loh. Oh no. Malah jauh lebih enteng kayak yang ini ya. Ternyata kompensasinya disitu. Selisihnya juga sekitar 0,1 sekian sih. Next adalah beatnya. 2,07. 2,07. Ini exact sama persis ya. Ini exact sama persis. Sekarang langsung aja kita pasangin. Dan selesai. Kita ada Wizard Arrow 480B Booster Version. Warnanya jauh lebih keren ya. Merah. Dengan parts merah bening. Orange bening. Dan juga beat berwarna orange. Wow. Ini keren banget sih. Buatku ini desainnya keren banget. Kalian tau ya aku udah pernah bilang waktu Wizard Arrow aku suka banget desainnya. Tapi ternyata yang merah juga gak kalah keren guys. Ini dia perbandingan side by side-nya. Kalian lebih suka yang mana? Lebih suka yang merah atau yang kuning nih? Yang kuning lebih original sih. Bedanya multi. Kalau yang merah kayak lebih khas, lebih spesial gitu ya. Kalau kalian mau tampil beda nih. Supaya bedanya kalian gak tukar. Kalian boleh consider beli yang versi boosternya ini. Sekarang penentuannya teman-teman. Kita timbang siapa yang lebih berat. Wizard Arrow biasa. 40,77. Flame Mage Wizard Arrow. 40,82. Ternyata in the end. Masih lebih berat yang merah ya. Wow. Gokil, gokil. Keren. Sekarang gimana kalau kita langsung aja aduin ke stadium. Kita lihat Wizard Arrow mana yang lebih kuat. Let's go. Oke teman-teman. Sekarang kita akan langsung saja mengadu kedua Wizard Arrow ini ya. Ini dodenya sama persis. Tapi kira-kira yang mana yang lebih jago. Habis itu kita akan aduin Wizard Arrow merah si Flame Mage. Lawan semua Big Red X yang lain. 3, 2, 1. Go shoot. Dua-duanya sangat anteng ya. Kira-kira yang mana yang lebih GG. Harusnya beda tipis sih ini. Oke yang merah mulai melemah. Apakah Wizard Arrow sejati akan menang? Atau yang membosankan betonnya ya. Gak ada extreme dash sama sekali. Dua-duanya diem-diaman aja di tengah gitu. Oh, yang merah mulai seimbang kembali. Mulai oleng dan... Ternyata Wizard Arrow kuning yang menang. 3, 2, 1. Go shoot. Oh. Hantaman yang kencang. Kali ini ada sedikit pergerakan dari kedua Beyblade. Apakah jadi extreme dash? Ternyata tidak. Dan dua-duanya kembali ke tengah. Tapi hantaman yang kencang. Hantaman yang kencang. Dan burst finish terhadap Wizard Arrow merah. 3 poin untuk yang kuning. 3, 2, 1. Go shoot. Oke. Merah mulai di luar stadium dan dia mengambil center duluan. Apakah kali ini merah bisa mengubah kedudukan? Atau kuning yang tetap akan melaju dengan kuat menghantam si merah. Dikit-hantam gitu aja ya. Wups. Serangan dari bawah. Hantang banget sih ini dua-duanya. Ih. Hantang banget. Kira-kira siapa yang bakal menang teman-teman? Apakah kuning? Kayaknya kuning masih lebih kencang sih. Kuning. 4-0 teman-teman. Ternyata memang original color ya. Ada harga, ada barang. Tapi itu mungkin faktor aku launch barengan juga sih ya. Next kita bakal battlein lawan Grand Sword. 3, 2, 1, go shoot. Oke. Hantaman yang kencang dan langsung overfinish oleh Grand Sword dengan sangat kuat. 3, 2, 1, go shoot. Extreme dash dari Grand Sword. Apakah akan menyerang dengan kuat lagi Grand Sword? Ternyata selangannya gak kena dan arah putarannya malah aneh ya. Mencoba menyerang dari bawah tapi tidak berhasil. Jadinya 2, 1. 3, 2, 1, go shoot. Hantaman yang kencang dari Grand Sword. Grand Sword. Grand Sword. First finish. Dikejar melalui Extreme Dash. Dan terjadi first finish. 4-1 teman-teman. Next battle merah-merah. Wizard Arrow lawan Hell's Shite. 3, 2, 1, go shoot. Extreme dash dari Hell's Shite yang sangat kencang. Tapi apakah itu cukup untuk menumbangkan Wizard Arrow? Dan ternyata Extreme finish 3-0. 3, 2, 1, go shoot. Oh, gak kena. Gak kena lagi. Oh, loncat. Apakah Hell's Shite akan dengan mudah menang lagi kali ini? Oh, mulai miring. Nyangkut dan first finish. 5-0. Aku ngerasa di launch barengan malah gak efektif ya. Kita launch gantian aja guys. Youtuber Jepang juga semua kayak gitu kok. Ternyata tidak ada kena. Extreme Dash-nya digunakan untuk menghindar oleh Sang Wizard Arrow. Apakah terjadi Wizard Parry lagi disini? Kayak di manganya. Dan ternyata bisa menang ya. Itu dia. Mantap sekali Wizard Arrow. Oh, shit. Extreme Dash yang sangat kencang. Tapi sayangnya gak kena. Gak kena lagi. 3 kali gak kena. Good. Akhirnya kontak. Apakah cukup? Ternyata tidak cukup. Tahanannya luar biasa dari Wizard Arrow guys. Apakah? Masih bisa menendang keluar Wizard Arrow? Tidak bisa ya. Padahal dia di launch belakangan loh. Good. Extreme Dash. Extreme Dash-nya dipakai buat kabut lagi sama Wizard Arrow. Oh, hantamannya sangat kencang. Oh, burst finish. That was a nice burst. Itu burst dulu atau berhenti dulu ya Hell Shidenya ya. Wow. Extreme Dash yang sangat ngebut. Tapi langsung keluar stadium sendiri ya. Sayang sekali. Next Battle versus Night Shield. Stamina versus Defense. Stamina versus Defense. Wow. Wow. Extreme Dash-nya malah bikin ngebut keluar stadium ya. Gila itu ternyata jebakan Batman juga guys. Bisa dipakai buat kayak gitu dong. Extreme Dash-nya kuat. Oh, anteng-anteng ya. Barusan hampir banget keluar Extreme Area. Oh, oh. Burst finish. Dua sama. Dicicil-cicil sampe ngeburst sama Night Shield. Oh. Over finish. Empat dua guys. Keren sekali. Oke, sekian dulu review untuk Wizard Arrow 480B booster versi warna merahnya. Ini technically sebenernya sama aja sih kayak Wizard Arrow yang kuning. Cuma yang ngebedain adalah desainnya aja dan kalian gak dapat launcher ya. Kalau kalian udah punya launcher dan kalian lebih suka warna merah, kalian boleh consider beli yang ini aja. Karena ratchet-nya lebih keren dan performa sebenernya sama aja ya. Kayak Wizard Arrow yang biasa. Cuma kalau aku lebih demen yang kuning, yang warna original-nya multi ya. Jadi, I'm also getting that one. Jadi, ya itu dia performanya. Kalian lebih suka yang mana? Tulis di komen di bawah, oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyanyakan loncengnya. Sampai nggak tinggalan kalau ada video baru. Thank you semua yang udah nonton. Hyperpredos, signing up. Terima kasih telah menonton.